Kau sedang mencari kematian. Puluhan orang yang mengelilingi Zua Wen semuanya adalah kepala balai cabang keluarga Huang Ji. Kekuatan mereka sangat mengesankan, yang terlemah adalah kepala mandat surga dan yang terkuat adalah penguasa abadi tahap awal. Total ada lima master aula penguasa abadi tahap awal. Karena kelima orang ini berdiri di satu sisi, yang lainnya bersikap hormat dan hikmat. Jelasnya, kelima eternal overload hall master tahap awal inilah yang menjadi pemimpin kelompok ini. Ayo kita serang bersama dan bunuh anak ini. Semua orang, anak ini bukanlah putra mahkota galaksi bintang yang sebenarnya, melainkan Zua Wen yang menyamar. Kita tidak tahu apakah pangeran kelima masih hidup atau sudah meninggal, tetapi hal itu terkait erat dengannya. Seorang master aula penguasa abadi tahap awal dengan rambut dan janggut putih mendengus dingin. Dia memimpin puluhan master aula untuk menyerang Zua Wen pada saat yang sama. Serangan warna-warni meledak di udara seperti pelangi yang menyilaukan. Itu sangat menyilaukan dan menakutkan. Zua Wen sama sekali tidak menghindar. Sejak tubuh suci pangu miliknya naik ke tingkat bintang 4, kekuatannya telah mengalami transformasi besar. Dengan tubuh suci pangu miliknya saat ini, serangan dari guru amanat surga dan guru teori mendalam hanya mampu mengakibatkan luka ringan padanya. Ditambah dengan kekuatan pemulihan parasit Gaumang yang mengerikan, serangan dari master mandat surga dan master teori mendalam tidak layak disebut. Satu-satunya hal yang ia takutkan adalah serangan dari penguasa abadi. Jika serangan seperti itu mengenai tubuhnya, Zua Wen akan menderita luka serius. Sekarang, Zua Wen pada dasarnya tidak menghindari serangan para kultifator di bawah level penguasa abadi. Namun, ia akan sedikit menghindari serangan dari 5 penguasa aula penguasa abadi tahap awal. Menghadapi berbagai serangan, Zua Wen bagaikan dewa atau iblis. Dalam sekejap, ia menyapu di depan salah satu master aula. Cakarnya melesat keluar seperti kilat, mencengkram leher pria itu dan memutarnya dengan keras, membunuhnya sepenuhnya. Setelah membunuh satu hallmaster, Zua Wen menyapu ke arah hallmaster berikutnya seperti kepulan asap hijau. Pada saat ini, Zua Wen bagaikan dewa iblis. Kemanapun dia pergi, mayat akan muncul. Tidak ada yang bisa menahan satu serangan pun darinya. Bagaimanapun, tubuh suci pangu bintang empat miliknya terlalu kuat dan mengerikan. Adapun gaya bertarung Zua Wen, dia tidak peduli dengan pertahanan dan hanya fokus menyerang. Selain itu, dia membunuh satu orang dengan satu gerakan. Setiap orang yang melihat ini merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat ini, Zua Wen bagaikan teng yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Kemanapun dia pergi, akan ada hujan darah. Hanya dalam seperempat jam, dua pertiga dari ketua aula telah tewas di tangannya. Lima master aula dewa abadi tahap awal bergabung untuk menyerang Zua Wen beberapa kali, tetapi Zua Wen berhasil menghindarinya. Setelah menghindar, Zua Wen melanjutkan pembantaiannya tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, selain lima penguasa abadi tahap awal, sepertiga penguasa aula yang tersisa semuanya telah mati di tangan Zua Wen. Hasil ini menimbulkan kegemparan besar. Para murid yang menonton dari jauh tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pada saat yang sama, mereka mundur semakin jauh dari medan perang. Pembantaian berdarah yang dilakukan Zua Wen membuat mereka ketakutan. Meskipun mereka sudah terbiasa melihat hidup dan mati, rasa takut yang tidak dapat dijelaskan masih muncul di hati mereka. Bagaimana? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Lima master hall eternal lord tahap awal juga tercengang. Kekuatan tempur Zua Wen terlalu mengerikan. Mereka tidak menyangka bahwa serangan gabungan puluhan master aula akan berakhir seperti ini. Tubuh Zua Wen berlumuran darah dan pakaiannya robek, memperlihatkan banyak luka yang mengerikan dan mengerikan. Namun, kelima master aula dewa abadi tahap awal tidak buta. Meskipun luka Zua Wen tampak mengerikan di permukaan, itu hanyalah luka daging. Bagian dalamnya tidak rusak sama sekali. Tentu saja, yang lebih luar biasa adalah tubuh fisik Zua Wen begitu kuat hingga seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Zua Wen mengabaikan keterkejutan dari lima master aula. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan kekuatan mengerikan berubah menjadi riak-riak tak terlihat yang menyebar ke segala arah seperti cincin. Gemuruh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah di sekitarnya. Kemudian, retakan ini menjadi lebih jelas. Batu bata di tanah menentang hukum gravitasi dan melayang ke atas. Sebaliknya, Zua Wen melesat seperti anak panah dari busurnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga semua orang hanya bisa melihat bayangan Zua Wen. Terlebih lagi, karena kecepatan Zua Wen yang terlalu cepat, bayangan-bayangan itu tertinggal dimanapun ia pergi. Seolah-olah banyak bayangan Zua Wen telah muncul. Wah! Tinju Zua Wen sudah sampai di depan lelaki tua berambut putih itu. Ketika hanya beberapa kaki dari lelaki tua itu, lelaki tua itu bereaksi cepat dan segera mengeluarkan perisai tulang putih. Wah! Perisai tulang itu sangat keras. Saat Tinju Zua Wen mengenai perisai tulang itu, terdengar suara logam. Gema terus bergema di lembah yang kosong itu. Dan karena kekuatan yang sangat besar, lelaki tua itu mendengus dan dengan cepat terlempar. Setegup darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Setelah lelaki tua itu terlempar karena pukulan, keempat kepala olah lainnya bereaksi. Mereka semua mengeluarkan kartu truf mereka masing-masing dan menyapa Zua Wen. Keempat kepala olah itu terdiri dari dua pria dan dua wanita. Dua di antaranya masih relatif muda. Salah satu pria berbaju biru mengeluarkan senjata berbentuk roda gigi. Senjata ini sebesar kepala tiga atau empat orang. Ujung-ujungnya bergerigi dan memiliki dua lapisan. Begitu diputar, gigi-gigi bergerigi ini akan seperti gunting yang dapat memotong tubuh manusia menjadi beberapa bagian. Pria berjubah putih lainnya mengeluarkan pedang suci kuno. Kedua wanita itu juga luar biasa. Yang satu adalah wanita muda yang menawan dan sudah menikah, dan yang lainnya tampak seperti gadis muda yang sangat murni. Kedua wanita itu juga mengeluarkan senjata dewa kehidupan mereka sendiri dan menyapa Zua Wen. Zua Wen tidak menolak. Dia juga meninju dan berhadapan langsung dengan senjata dewa milik keempat orang itu. Keempat orang itu tidak percaya, tinju Zua Wen bagaikan tinju besi. Saat mengenai senjata dewa mereka, mereka semua terlempar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur lagi dan lagi. Seteguk darah menyembur dari sudut mulut mereka dan aura mereka pun memudar. Zua Wen memanfaatkan kemenangan itu dan terus menyerang. Ia memukul lima kali berturut-turut, memukul balik kelima orang itu berulang kali. Luka-luka di tubuh mereka semakin parah. Adapun murid-murid di sekitarnya, mereka semua tercengang. Zua Wen ini bertarung sendirian melawan lima ahli tingkatan abadi, namun dia berhasil mengalahkan kelimanya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Bahkan seorang ahli eternal rank tingkat akhir belum tentu sebanding dengan kelima hallmaster ini saat mereka bergabung. Namun, orang ini sebenarnya bertarung satu lawan lima dan bahkan menekan mereka. Sepertinya kelima hallmaster berada dalam situasi yang genting. 2772 Berani sekali kau membunuh kepala balai klan Huangji. Hari ini, aku ingin kau mati di sini. Tepat saat Zua Wen benar-benar menekan kelima hallmaster, sebuah suara keras terdengar dari kedalaman klan Huangji. Suaranya begitu keras sehingga bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya. Kemudian, telapak tangan energi yang mengerikan muncul dari kedalaman. Seperti gunung berjari lima, telapak tangan itu muncul di atas kepala Zua Wen dan menghantamnya. Zua Wen mendengus dingin, lalu melayangkan pukulan, menghantamkannya ke telapak energi. Namun, yang mengejutkannya adalah telapak tangan energi itu begitu kuat sehingga tubuh suci pangu bintang empatnya tidak dapat menghancurkannya dengan segera. Sebaliknya, telapak tangan itu menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Ketika kelima kepala Ola, yang awalnya ditekan oleh Zua Wen, melihat bahwa Zua Wen benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi telapak tangan energi, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Setelah bertukar pandang, mereka melesat maju dengan pemahaman diam-diam yang mendalam dan menyerang Zua Wen. Ini adalah kesempatan langka. Dengan bantuan Huangwuki, mereka tentu tidak akan menyanyiakan kesempatan bagus untuk membunuh Zua Wen. Namun, saat mereka berlima mendekati telapak energi, mereka merasakan krisis yang mengerikan. Seketika, telapak tangan energi itu terkoyak di depan mata mereka, cahaya pedang yang mengerikan menyapu, melintasi langit dan tiba di depan mata mereka. Mereka hanya punya waktu untuk memasang perisai di depan mereka sebelum cahaya pedang muncul di depan mereka. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa perisai di depan mereka seperti kertas yang terkena serangan cahaya pedang. Perisai itu mudah terkoyak oleh cahaya pedang. Kemudian, cahaya pedang menembus tubuh mereka dengan kekuatan yang tak tertahankan. Mereka hanya merasakan sakit yang tajam di kepala mereka, dan kemudian kesadaran mereka berangsur-angsur menghilang. Setelah kelima hallmaster terbunuh sepenuhnya oleh pedang pembelah langit, sekelilingnya menjadi sunyi. Begitu sunyi hingga menakutkan. Tak seorang pun menyangka bahwa kelima hallmaster tingkat abadi akan terbunuh dengan mudahnya saat mereka bergabung. Orang ini masih menyembunyikan kekuatannya. Jika dia menunjukkan cahaya pedang yang begitu mengejutkan tadi, kelima hallmaster pasti sudah mati sejak lama. Telapak tangan energi tadi seharusnya dilepaskan oleh putra mahkota tertua, Huang Wuki. Aku tidak menyangka telapak tangan itu masih tidak dapat menghalangi cahaya pedang. Jurus macam apa itu? Petik 2.2 Semua orang berdiskusi dan mundur, tidak berani mendekati Zuawan. Zuawan mengabaikan orang-orang ini. Sebaliknya, ia memisahkan tubuh utamanya dan membiarkannya mendarat di pintu masuk. Ia mencoba menganalisis penghalang pertahanan di pintu masuk. Dengan level Arai Dao saat ini dan Hong Meng Wuki, dia hanya memerlukan waktu setengah batang dupa untuk menerobos penghalang pertahanan ini. Ledakan Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan muncul dari kedalaman. Kemudian, sosok yang kuat tiba-tiba muncul dan mendarat di depan Zuawan yang tidak jauh dari pintu masuk. Pria ini berpenampilan sangat biasa. Zuawan segera menyadari bahwa orang ini adalah pangeran tertua, Huang Wuki. Pada saat ini, mata Huang Wuki dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Zuawan. Dia memegang seorang lelaki tua di tangannya. Huang Wuki dengan santai melempar lelaki tua itu ke tanah, dan lelaki tua itu merangkak sambil gemetar. Dia dengan rendah hati berdiri di belakang Huang Wuki dengan kepala tertunduk dan punggungnya membungkuk. Zuawan menatap tajam ke arah lelaki tua di belakang Huang Wuki. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali lelaki tua ini? Itu adalah Patriark Penegah Hukum yang telah pergi di tengah jalan. Mungkin Patriark Penegah Hukum merasakan tatapan Zuawan, dia menundukkan kepalanya lebih dalam dan tidak menatap Zuawan. Aku meremehkanmu. Huang Wuki menatap Zuawan dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Suaranya sekeras lonceng. Patriark Penegah Hukum telah memberitahunya dengan segera. Dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, tetapi membiarkan puluhan Master Aola yang kuat dari klan Huang Ji bergabung untuk menangkap anak ini. Lagipula, dia juga berpikir agak berlebihan jika begitu banyak kepala Aola bergabung. Meskipun Zuawan tidak lemah, namun belum sampai pada titik di mana ia harus mengambil tindakan secara pribadi. Huang Wuki juga tahu bahwa Zuawan memiliki tanduk berlumuran darah yang mengerikan, tetapi Huang Wu dan tokoh inti lainnya telah mempelajarinya sejak lama dan tidak menemukan petunjuk apapun pada Zuawan. Mereka menduga bahwa tanduk berlumuran darah di tubuh Zuawan ditempatkan di tempat rahasia. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tanduk berlumuran darah itu menakutkan, dia tidak terlalu mempedulikannya karena tanduk itu tidak ada di tubuh Zuawan. Jika Zuawan memiliki tanduk berlumuran darah, dia mungkin sedikit takut. Namun, jelas bahwa Zuawan tidak memilikinya, jadi dia tidak terlalu peduli dengan Zuawan. Namun, dia tidak menyangka kekuatan Zuawan begitu mengerikan. Puluhan hallmaster telah bergabung, tetapi mereka tetap dikalahkan oleh Zuawan. Ini benar-benar di luar dugaannya. Putra Mahkota akan mengambil tindakan. Tampaknya Putra Mahkota kelima benar-benar palsu, tetapi siapa orang ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Aku juga tidak tahu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan orang lain yang bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Ketika Huang Wuki muncul, semua orang gempar dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua menebak identitas sebenarnya dari galaksi bintang palsu ini. Zuawan, aku tahu itu kamu. Kakak keempatku telah kau bunuh, tetapi nyawa kakak kelimaku belum padam. Di mana kau sembunyikan dia? Kata Huang Wuki dengan nada mendominasi. Zuawan berdiri diam di tempat dan bertanya, Jika aku menyerahkan galaksi bintang, apakah itu berarti kau akan membiarkanku meninggalkan klan Huang Ji? Huang Wuki tampak seolah-olah mendengar lelucon terbesar. Dia menatap dingin ke arah Zuawan dan tertawa, Bagaimana menurutmu? Jika kau serahkan saudara kelimaku sekarang, aku masih bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh dan memberimu kematian yang cepat. Tapi kalau kamu tidak menyerahkannya, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Aku akan membuatmu merasakan segala macam rasa sakit di dunia ini dan membuatmu berharap mati saja. Kelopak mata Zuawan terkulai, dan dengan jentikan jarinya, sebuah sosok ditarik keluar dari dunia luar. Sosok itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Saat ini, leher pemuda itu sedang dipegang oleh tangan kanan Zuawan, seperti anak ayam yang dicubit di tangan seseorang. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Saat Huang Wuki melihat pemuda itu, matanya langsung berbinar gembira dan berkata, Bagus! Zuawan, kamu hebat sekali! Serahkan galaksi bintang kepadaku, dan aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Tapi sebelum kau bunuh diri, kau harus memberitahuku petunjuk tentang tanduk berlumuran darah itu, lalu kau boleh mati. Huang Wuki sangat bersemangat. Ketika dia mengatakan ini, nadanya terdengar alami, seolah-olah dia sedang memberikan muka kepada Zuawan dengan membiarkan Zuawan bunuh diri. Galaksi of Stars juga mendengar kata-kata Huang Wuki, dan perlawanannya menjadi jauh lebih lemah. Dia melirik Zuawan dengan sedikit rasa jijik. Menurutnya, jika Huang Wuki bergerak, Zuawan harus menyerah meskipun dia tidak mau. Bagaimanapun, kakak laki-lakinya adalah sosok yang benar-benar menakutkan. Di seluruh klan Huang Ji, dia adalah yang kedua setelah tiga tuan. Dia tidak percaya bahwa Zuawan berani membunuhnya di depan kakak laki-lakinya. Kalau tidak, dia akan mencari kematian. Galaksi bintang, kakakmu berkata bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku tetap akan mati. Jika aku membunuhmu, aku juga akan mati. Karena aku akan mati juga, mengapa aku tidak menyeretmu bersamaku? Zuawan membuka mulutnya, suaranya penuh ejekan. Begitu dia mengatakan itu, Huang Wuki menyadari ada sesuatu yang salah. Di sisi lain, Huang Xinghe menunjukkan ekspresi panik. Ini karena dia merasakan kekuatan mengerikan menyebar dari telapak tangan Zuowen ke lehernya. Pochi. 2773. Celepuk. Tubuh galaksi All Stars yang tanpa kepala dilempar begitu saja ke tanah oleh Zuawan, sambil menimbulkan suara tumpul. Suaranya sangat lembut, tetapi seperti riak-riak yang disebabkan oleh batu yang jatuh ke air, menyebabkan semua orang yang hadir merasa tidak nyaman. Huang Wuki tertegun. Ia menatap kosong ke arah tubuh yang telah dilempar Zuawan ke tanah. Setelah memastikan bahwa galaksi All Stars memang telah mati, tatapannya kembali tertuju pada Zuawan. Niat membunuh yang mengejutkan terpancar dari mata Huang Wuki, disertai aura seperti badai mengerikan yang menyebar ke seluruh sekelilingnya. Ketika semua orang merasakan aura mengerikan dan niat membunuh ini, tubuh mereka bergetar, dan hati mereka terasa sedingin musim dingin di bulan lunar ke-12. Mereka semua tahu bahwa Huang Wuki benar-benar marah. Mereka semua diam saja, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara saat ini. Siapa yang tahu kalau diskusi mereka akan menarik perhatian Huang Wuki dan menyebabkan bencana menimpa mereka. Namun, tatapan mereka ke arah Zuawan dipenuhi dengan rasa kasihan. Mereka tahu betul bahwa pemuda berpakaian putih itu akan langsung menghadapi kemarahan Huang Wuki. Mereka sudah menduga nasib pemuda itu akan sangat menyedihkan. Huang Wuki telah berkultivasi selama ribuan tahun dan selalu menjadi jenius terkuat di keluarga Huang Ji. Ia telah maju pesat, melampaui semua rekan dan tetua dalam keluarga. Huang Wuki sekarang adalah ahli terkuat dari keluarga Huang Ji, kedua setelah tiga pemimpin lainnya. Kultivasinya juga berada di puncak alam penguasa abadi. Huang Wuki adalah jenius kedua dalam keluarga Huang Ji yang memiliki potensi untuk melangkah ke langkah ketiga alam pembuktian Dao selain Huang Wu. Ia lebih menjanjikan daripada pemimpin kedua, Huang San, dan pemimpin ketiga, Huang Lin. Kau sedang mencari kematian. Berani sekali kau membunuh saudara kelimaku di depanku. Aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan hari ini. Huang Wuki meraung marah. Auranya yang mengerikan bagaikan naga yang mengamuk, meraung melewati dan menghancurkan Zuawan. Zuawan berdiri diam di tempatnya. Aura seperti badai menimpanya. Meskipun aura itu memberinya sedikit tekanan, ia sedikit mengaktifkan kekuatan tubuh suci pangu. Aura itu tidak memiliki banyak efek menekan padanya. Ledakan. Huang Wuki maju selangkah dan mengepalkan tangan kanannya, yang melesat bagai sambaran petir ke arah titik Vital Zuawan. Pukulan ini mengguncang langit dan bumi dan membuat para hantu dan dewa menangis. Seolah-olah sebuah gunung besar telah jatuh dari langit. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mundur. Bahkan ada yang langsung muntah darah dan mengalami luka serius. Semua orang diam-diam terkejut dengan kekuatan dan kengerian Huang Wu Ji. Pukulan ini hanyalah akibat dari gelombang kejut. Selain itu, pukulan itu masih sangat jauh. Namun, banyak orang masih terkena gelombang kejut dan terluka parah. Putra Mahkota terlalu menakutkan. Kekuatannya jauh melampaui puncak penguasa abadi. Mungkinkah pewaris pertama telah berhasil mencapai tahap pencipta setengah langkah? Tidak, Putra Mahkota seharusnya masih berada di puncak penguasa abadi. Namun, Kitab Suci Tinju Abadi yang telah ia kembangkan mungkin telah dikultivasikan hingga ke titik kesempurnaan. Begitu ia sepenuhnya memahami Kitab Suci Tinju Abadi, Putra Mahkota akan maju ke alam pencipta setengah langkah. Semua orang mundur jauh dan melihat ke depan Huang Wuki dan Zua Wen. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat dan merasakan hati mereka bergetar. Terutama saat mereka menyebut Kitab Suci Tinju Abadi, mata semua orang dipenuhi rasa iri. Kitab Suci Tinju Abadi dapat dianggap sebagai teknik dao teratas dari klan Huang Ji. Teknik dao ini dapat memungkinkan seorang kultivator untuk berkultivasi hingga mencapai puncak penguasa abadi dalam sekali jalan. Terlebih lagi, para kultivator yang mengolah Kitab Suci Tinju Abadi jauh lebih kuat daripada penguasa abadi biasa. Ini karena Kitab Suci Tinju Abadi adalah teknik dao yang sangat unggul bahkan di antara semua teknik dao tingkat abadi. Di klan Huang Ji, hanya orang-orang tingkat atas seperti Huang Wuki yang mampu mengolah Kitab Suci Tinju Abadi. Tentu saja, dikatakan bahwa klan Huang Ji tidak memiliki teknik dao yang melampaui level abadi. Teknik dao tingkat tinggi ini hanya ada di tangan istana dao. Oleh karena itu, banyak kultivator dengan bakat hebat di domen surga wisuan mi sebagian besar memasuki istana dao untuk berkultivasi dan berkembang lebih baik. Semua orang menghela nafas dan menatap Zuawen dengan lebih kasihan. Bagi mereka, Zuawen pasti mati karena Huang Wuki terlalu menakutkan. Saat semua orang berdiskusi, Tinju Huang Wuki jatuh seperti meteor dan tiba di depan Zuawen. Sasarannya adalah dahi Zuawen. Tatapan mata Zuawen tenang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melancarkan pukulan. Kali ini, dia langsung menggunakan kekuatan tubuh suci pangu bintang 4. Menghadapi musuh yang kuat seperti Huang Wuki, dia tidak bisa menahan diri. Lagi pula, Huang Wuki merupakan ahli puncak Eternal Overload dan jauh lebih kuat daripada Eternal Overload biasa. Seorang ahli seperti itu jelas merupakan lawan yang tangguh baginya. Ledakan. Saat kedua Tinju itu bertabrakan, badai yang mengerikan menyapu dari antara keduanya. Itu adalah akibat tabrakan, badai yang terbentuk oleh gelombang udara berbentuk cincin yang menyebar. Bang, bang, bang. Terlebih lagi, susunan itu tampak seperti akan runtuh. Jelas terlihat betapa dahsyat dan mengerikan akibat tabrakan antara keduanya. Perlu diketahui bahwa batasan di dalam kota klan Huang Ji terdiri dari banyak batasan susunan tingkat abadi. Seorang penguasa abadi biasa bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mengguncang batasan susunan ini jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun sekarang, akibat dari tabrakan antara Huang Wuki dan Zuawan telah menyebabkan penghalang itu bergetar seolah-olah akan hancur kapan saja. Seberapa kuat dan mengerikan serangan keduanya. Semua orang tercengang. Dengan kekuatan Huang Wuki, mereka tidak terlalu terkejut bahwa dia bisa sedikit mengguncang batasan susunan di sekitarnya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Zuowen agak tak terbayangkan karena Zuowen benar-benar menghalangi serangan Huang Wuki. Selain itu, dari kelihatannya, mereka berdua tampaknya berimbang. Baru saja, Zuawan telah membunuh puluhan master aolah klan Huang Ji dalam satu gerakan yang membuat mereka melebih-lebihkan Zuawan sebanyak mungkin. Namun, karena status Huang Wuki yang luar biasa di klan Huang Ji, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa meskipun Zuawan kuat, dia seharusnya tidak sebanding dengan Huang Wuki. Namun kini, Zuawan telah membuktikan bahwa semua orang telah meremehkannya. Kekuatannya sebanding dengan Huang Wuki, dan dia sama sekali tidak lemah. Zuawan dan Huang Wuki sama-sama mundur puluhan langkah. Huang Wuki menenangkan diri dan menatap pemuda berpakaian putih di depannya dengan kaget. Pukulannya tadi tampak sederhana, tetapi dia telah menggunakan kekuatan kitab suci Tinju Abadi secara diam-diam. Dengan kekuatan dahsyat dari kitab suci Tinju Abadi, bahkan seorang penguasa Abadi di alam yang sama akan menderita kerugian jika ia menerima pukulan ini. Namun, Zuawan setara dengannya. Hal ini membuat Huang Wuki akhirnya mulai menganggap serius Zuawan. Kekuatan apa yang baru saja kamu gunakan, tidak peduli seberapa hebat Daoyuan Master, mustahil untuk memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Mata Huang Wuki tampak suram saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Itu bukan urusanmu. Zuawan menjawab dengan malas. Huang Wuki menjadi marah. Zuawan telah membuatnya marah berkali-kali, yang membuat Huang Wuki sangat muak dengan Zuawan. 2774 Karena kau tidak mau memberitahuku, aku akan membunuhmu dan mengambil jiwa ilahimu. Jika saatnya tiba, aku akan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mencari tahu rahasia apa yang kau miliki. Huang Wuki mendengus dingin, seperti seekor harimau ganas yang turun dari gunung, dia melesat keluar dengan dahsyat dan menuju ke arah Zuawan. Kecepatan Huang Wuki terlalu cepat, jauh melebihi kecepatan suara. Saat dia tiba di depan Zuawan, lintasan tubuhnya memicu riak dan gelombang udara. Zuawan tidak takut. Huang Wuki terkejut, tetapi dia juga terkejut. Setelah maju ke tubuh suci pangu bintang 4, Zuawan sangat merasakan bahwa kekuatan tubuh suci pangu bintang 4 jauh lebih kuat daripada kekuatan tubuh suci pangu bintang 3. Itu adalah perubahan kualitatif dalam kekuatan, bukan jenis kekuatan langkah demi langkah. Zuawan berpikir bahwa kekuatannya seharusnya berada di atas Huang Wuki, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya setara dengan Huang Wuki. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa Huang Wuki tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Dengan kata lain, jika Huang Wuki menggunakan kekuatan penuhnya, pertukaran tadi tidak akan berakhir seri, tetapi dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan Huang Wuki hanya menduduki peringkat keempat dalam keluarga Huang Ji. Di depan Huang Wuki, ada Huang Lin, Huang San, dan Huang Wu yang tak terduga. Sekarang Huang Wuki sudah begitu sulit dihadapi, tidak perlu lagi menyebut tiga tuan terkuat dari keluarga Huang Ji. Memikirkan hal ini, hati Zuawan menjadi hancur. Pada saat yang sama, dia semakin berhasrat untuk menjadi lebih kuat. Bang, bang, bang. Di tengah pikiran Zuawan, serangan Huang Wuki sudah datang, namun Zuawan melawan arus, melawan Huang Wuki dengan kekuatan tubuh suci pangu bintang 4. Setiap kali keduanya bertabrakan, riak-riak yang ditimbulkannya sangat mengerikan, bagaikan gelombang besar di laut. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit. Saat keduanya bertarung dengan sengit, pembatasan dao formasi di sekitarnya menjadi semakin tidak stabil, seperti lilin yang tertiup angin, dan akan hancur. Adapun para penonton, mereka telah lama bersembunyi jauh, tidak berani mendekati pusat pertempuran. Semakin mereka melihat, semakin terkejutlah mereka, dan sumber keterkejutan mereka adalah Zuawan. Kekuatan Zuawan berada di luar imajinasi semua orang. Dia tidak hanya memblokir serangan Huang Wuki, tetapi dia juga bertarung dengan Huang Wuki selama ratusan ronde tanpa terkalahkan. Akan tetapi, seiring berlanjutnya pertempuran, Zuawan secara bertahap mengalami kerugian. Ini karena Huang Wuki telah menggunakan jurus terkuat dari Kitab Suci Tinju Abadi. Jurus ini tidak ada habisnya, seolah-olah itu abadi. Dapat dikatakan bahwa ketika Huang Wuki menggunakan jurus ini, tenaganya akan selalu berada pada kondisi terkuatnya, seolah-olah ia tidak akan pernah kehabisan tenaga. Terlebih lagi, semakin banyak Huang Wuki bertarung, semakin berani dia. Kekuatannya tampaknya terus meningkat. Meskipun peningkatannya tidak besar, seiring berjalannya waktu, keunggulan Huang Wuki melawan Zuawan terus meningkat. Justru karena akumulasi sedikit demi sedikit inilah kemunduran Zuawan menjadi semakin besar. Zuawan juga memperhatikan ini, dan hatinya menjadi semakin muram. Ia tahu jika terus begini, ia pasti akan kalah dalam waktu kurang dari seratus ronde. Kitab Suci Tinju abadi milik Huang Wuki sangat sulit untuk dihadapi. Setiap kali dia memukul, dia akan meninggalkan bekas pukulan yang kuat di udara. Terlebih lagi, bekas tinju itu tampaknya bersifat abadi, tetap berada di udara tanpa pengurangan kekuatan apapun. Huang Wuki dan Zuawan bertarung selama ratusan ronde, meninggalkan ratusan bekas tinju di sekitarnya. Ratusan bekas tinju di sekitar Huang Wuki tampak membentuk semacam domen. Berada di wilayah bekas tinju ini, kekuatan Huang Wuki meningkat cukup pesat, sedangkan kekuatan Zuawan terus berkurang. Dalam situasi ini, Zuawan tahu bahwa ia akhirnya akan dikalahkan. Para penonton jelas juga memperhatikan situasi Zuawan, dan mereka semua menggelengkan kepala dalam hati. Zuawan ini ditakdirkan untuk dikalahkan. Meskipun Zuawan ini kalah, dia masih tetap terhormat. Mampu bertarung dengan putra mahkota sejauh ini, bocah ini bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2.2 Semua orang mendesah dalam hati, dan banyak dari mereka merasa kasihan. Zuawan saat ini hanyalah seorang Master Daoyuan, dan dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia diberi waktu, Zuawan pasti akan menjadi penguasa yang tak tertandingi di masa depan. Sangat disayangkan bahwa Zuawan akan dibunuh oleh Huang Wuki sebelum dia bisa dewasa. Bang bang bang. Zuawan dan Huang Wuki bertarung selama 100 ronde lagi, dan jumlah bekas tinju di sekitar Huang Wuki meningkat pesat, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Akhirnya, Huang Wuki tiba-tiba berteriak dan melancarkan pukulan. Bekas tinju di sekitar Huang Wuki menyatu, berubah menjadi kekuatan spiral, dan melesat ke arah jantung Zuawan. Energi spiral ini sangat kuat. Ketika Zuawan melancarkan pukulan, tangan kanannya hanya mampu menangkisnya sesaat sebelum berubah menjadi bubur oleh energi spiral. Terlebih lagi, kekuatan spiral itu sangat sulit untuk diatasi. Setelah menghancurkan tinju kanan Zuawan, kekuatan itu mulai menyebar ke lengan kanan Zuawan seperti penggiling daging. Setelah beberapa saat, lengan kanan Zuawan juga hancur menjadi kabut berdarah, dan secara bertahap mengancam jantung Zuawan. Melihat kondisi Zuawan yang menyedihkan, semua orang mendesah pelan. Mereka tahu bahwa kekalahan Zuawan sudah pasti. Dia mungkin akan hancur berkeping-keping dan mati tanpa tempat pemakaman. Di bawah tatapan semua orang, kekuatan spiral menghancurkan seluruh tubuh Zuawan seperti pisau panas yang menembus mentega. Tubuh suci pangu milik Zuawan memang kuat, tetapi bagaimanapun juga, ia hanya berada di alam bintang empat. Alamnya tidak kecil dibandingkan dengan Huang Wuki. Selain itu, Huang Wuki telah mengumpulkan ratusan bekas tinju menggunakan kitab suci tinju abadi. Sekarang semua bekas tinju itu meledak dalam sekejap, kekuatannya terlalu mengerikan. Itu cukup untuk membunuh ahli puncak penguasa abadi manapun. Bahkan Dewa Penciptaan setengah langkah kemungkinan besar akan mengalami cedera berat saat menghadapi kekuatan tinju ini. Jika tubuh suci pangu milik Zuawan telah mencapai alam bintang lima, meskipun kekuatan ledakan bekas tinju itu mengerikan, itu tidak akan menyebabkan tubuh Zuawan runtuh. Sayangnya, tubuh suci pangu milik Zuawan baru saja maju ke alam bintang empat. Huang Wuki memandang Zuawan yang telah meledak menjadi kabut berdarah dan mendesah pelan dalam hatinya. Selama pertempuran dengan Zuawan, dia bahkan mulai meragukan kekuatan dan ranahnya sendiri. Dia sebenarnya setara dengan seorang kultifator yang hanya seorang Master Daoyuan. Sekarang setelah dia berhasil membunuh Zuawan, dia akhirnya berhasil menyingkirkan masalah besar dalam hatinya. Sayang sekali. Beberapa kultifator di antara penonton menggelengkan kepala dan merasa kasihan pada Zuawan. Tentu saja, lebih banyak orang mengangkat tangan dan bersorak atas kemenangan Huang Wuki. Huang Wuki mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memperlihatkan ekspresi bangga. Dia melirik Zuawan, yang telah diledakan menjadi kabut berdarah olehnya, dan tiba-tiba meraihnya dengan tangan kanannya. Pada saat itu, dia hanya menghancurkan tubuh Zuawan. Sedangkan untuk jiwa Zuawan, dia tahu bahwa jiwanya masih utuh. 2775. Namun, saat tangan kanannya menyentuh kabut darah, dia merasakan firasat buruk dalam benaknya. Kemudian, cahaya bila pedang keluar dari kabut darah dan menebas telapak tangan Huang Wuki. Huang Wuki terkejut dan tangan kanannya langsung terpotong. Namun, Huang Wuki bereaksi cepat dan menghindar tepat waktu. Kalau tidak, cahaya pedang itu tidak hanya akan memotong tangannya, tetapi juga seluruh tubuhnya. Huang Wuki segera mengobati luka di lengan kanannya dan menemukan bahwa kecepatan generasi lengannya yang terputus sangat lambat. Dia tahu bahwa cahaya pedang tadi tidak sederhana. Huang Wuki segera mundur dan menatap kabut darah. Pada saat ini, kabut darah dengan cepat menyusut dan segera menggeliat, mengembun kembali menjadi tubuh. Tubuh ini tidak lain adalah Zhuowen. Zhuowen membuka matanya dan segera mengeluarkan jubah putih dan mengenakannya. Dia menggunakan tangan kanannya sebagai bilah dan dengan cepat menebas beberapa kali. Cahaya setiap bilah sangat tajam. Zhuowen menggunakan pedang pembelah langit. Setelah tubuh suci pangu miliknya naik ke bintang 4, kekuatan makna mendalam bendera pangu juga meningkat ke tingkat lain. Pedang pembelah langit yang sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Lengan kiri Huang Wuki yang tersisa membentuk kepalan tangan dan meninju dengan keras, meledakkan tanda kepalan tangan yang mengerikan. Dia telah menggunakan kitab suci tinju abadi lagi. Ah! Huang Wuki menghancurkan beberapa cahaya bilah pedang, dan saat ia hendak menerima cahaya bilah pedang terakhir, ia menjerit mengerikan saat lengan kirinya terpotong. Mundur! Huang Wuki dipenuhi keringat dingin dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengutuk dalam hatinya. Zuawan sangat berbahaya sehingga dia menyimpan jurus yang begitu kuat. Tentu saja, Huang Wuki bahkan lebih terkejut lagi karena Zuawan telah berubah menjadi kabut darah akibat bekas tinjunya. Bagaimana dia bisa merekonstruksi tubuhnya dalam sekejap? Bahkan baginya, jika tubuh fisiknya diledakan menjadi kabut berdarah dan rohnya tidak hancur, akan butuh waktu setidaknya beberapa jam baginya untuk merekonstruksi Mengenai merekonstruksi tubuh fisiknya dalam sekejap, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, Zuawan tidak terkejut. Tubuh suci pangunya menyatu dengan parasit Gaumang. Parasit Gaumang tidak hanya meningkatkan tubuh suci pangu miliknya, tetapi juga memberinya kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Kemampuan penyembuhan diri itu sangat kuat. Bahkan jika jiwanya hancur, selama masih ada jejaknya, Zuawan masih bisa mengandalkan kemampuan penyembuhan diri dari parasit Gaumang. Jika dia ingin membunuh Zuawan, satu-satunya cara untuk menghancurkan jalan Zuawan adalah dengan tidak membunuh translation. Jika tidak, Zuawan seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Tatapan mata Zuowen dingin. Saat Huang Wuki mundur, dia langsung menggunakan kekuatan tertingginya, Hong Meng abadi. Hong Meng Uji langsung mengembangkan kekuatan pembatas yang kuat. Di bawah pengaruh Hong Meng Uji, Huang Uji yang mundur berhenti sejenak. Selama jeda sesaat ini, Zuowen seperti seekor ikan yang berenang melawan arus, langsung menebas lebih dari sepuluh pedang pembelah langit. Begitu banyak pedang pembelah langit menyelimuti Huang Wuki, dan meskipun dia terus-menerus berjuang, dia masih mampu mengeluarkan artefak suci yang berguna dari cincin rohnya. Namun di bawah pedang pemisah Ki, semuanya hancur seperti kertas. Saat Huang Wuki sudah putus asa, dia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa ketika lebih dari selusin pedang pemisah Ki memasuki tubuhnya dan mencabik-cabiknya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Po Chi. Saat dia membunuh Huang Wuki, Zuawan memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat. Menggunakan lebih dari selusin pedang pemisah Ki sekaligus sudah di luar kemampuan Zuawan. Pada saat ini, ia menderita serangan balik dari yang mendalam dan menjadi sangat lemah. Untungnya, dia akhirnya membunuh Huang Wuki dan terbebas dari masalah di masa depan ini. Suasana di sekitarnya sangat sunyi. Semua orang menatap pemandangan itu dengan linglung. Mereka lamban dan belum pulih dari kematian Huang Wuki. Enyah. Zuawan menatap sekelompok penonton dan mengucapkan satu kata ini. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya berhamburan seperti monyet ketika pohon tumbang dan mereka semua menghilang. Kepala Ola terkuat dari keluarga bangsawan Huang Ji telah terbunuh dan bahkan Huang Wuki telah meninggal. Sekarang, kepala pertama dan kepala kedua dari keluarga bangsawan Huang Ji tidak berada di keluarga bangsawan Huang Ji dan kepala ketiga, Huang Lin, telah pergi untuk beberapa waktu. Sekarang, di keluarga Huang Ji, siapa yang bisa menjadi lawan iblis berpakaian putih ini? Pembatasan di permukaan kota inti keluarga Huang Ji cukup keras kepala. Butuh waktu lama bagiku untuk menghancurkannya. Untungnya, Huang Lin tidak ada di keluarga Huang Ji. Kalau tidak, aku harus menggunakan panah Dewa Hou Yi. Zuawan menatap tubuh sejatinya, yang masih melanggar batasan tidak jauh darinya. Matanya berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melakukan gerakan besar seperti itu, hanya Huang Wuki yang muncul. Huang Lin sama sekali tidak muncul. Dia tahu bahwa Huang Lin seharusnya tidak berada di keluarga Huang Ji. Mengenai kemana tepatnya Huang Lin pergi, Zuawan tidak tahu. Ayo kita kekas. Zuawan menatap tubuh sejatinya yang masih melanggar batasan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyingkirkan tubuh sejatinya dan memasuki kedalaman keluarga Huang Ji. Sebelumnya, ketika rohnya keluar dari cermin setan matahari bulan, dia tahu bahwa tempat di mana cermin setan matahari bulan ditempatkan adalah sebuah harta karun. Dia menduga bahwa itu pasti harta karun yang sangat penting bagi keluarga Huang Ji. Karena Huang Wuki telah dibunuh olehnya dan Huang Lin tidak lagi berada di keluarga Huang Ji, Zuawan mengarahkan perhatiannya pada perbendaharaan. Panah ilahi Hou Yi sangat rakus. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menembakkan panah terlalu mengerikan. Selain itu, semakin banyak energi yang ada, semakin kuat panah ilahi Hou Yi. Sekarang, dia kekurangan sumber daya. Bagaimanapun, keluarga Huang Ji adalah kekuatan tingkat Dao Mansion. Pasti ada banyak sumber daya di dalamnya. Selain itu, tiga master tidak ada di sini. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu untuk menjarah? Mengikuti ingatannya, Zuawan tiba di depan perbendaharaan. Zuawan telah mempelajari struktur perbendaharaan sebelum dia pergi. Zuawan hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mendobrak pintu perbendaharaan. Ketika dia membuka pintu perbendaharaan, tanpa basa-basi dia memasukkan apapun yang dilihatnya ke dalam dunia makro. Harus dikatakan bahwa keluarga Huang Ji layak menjadi kekuatan tingkat Dao Mansion. Sumber daya di dalamnya sangat besar. Bahkan Zuawan, yang terbiasa melihat hal-hal seperti itu, terkejut. Zuawan menghabiskan beberapa jam untuk menjarah. Ketika dia selesai menjarah perbendaharaan, dia tiba-tiba meninju dan menghancurkan seluruh perbendaharaan. Perbendaharaan itu terletak di puncak istana dalam kota keluarga Huang Ji. Ketika dia menghancurkan perbendaharaan, sebuah lubang besar pecah di bagian atas istana, yang membuat banyak pengikut keluarga Huang Ji khawatir. Banyak murid tidak dapat menahan amarah mereka. Namun, ketika mereka melihat bahwa pemerakarsanya adalah Zuawan, mereka semua menjadi putus asa seperti rumput yang layu. Mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikan Zuawan. Istana ini tidak perlu ada lagi. Zuawan bergegas keluar dari istana dan melihat ke bawah ke istana besar di depannya. Ini adalah bangunan simbolis keluarga Huang Ji. Hari ini, Zuawan benar-benar berselisih dengan keluarga Huang Ji. Karena itu, dia tidak akan bersikap sopan. Dia juga akan menghancurkan istana dan memberi pelajaran kepada keluarga Huang Ji. Memikirkan hal ini, Zuawan memanggil pedang api petir, pedang abadi darah, dan pedang pengorbanan kematian. Ia memerintahkan mereka untuk merobohkan istana besar itu. Sementara itu, ia mulai diam-diam terus menghancurkan batasan di dalam kota. Ledakan 2776 Thunder God Garden, kekuatan dahsyat yang dipelihara di tander teritori yang tak berujung, terkenal di wilayah Tuan Rumah. Thunder God Garden juga merupakan kekuatan setingkat istana Dao, namun dapat dikatakan sebagai salah satu yang terkuat di antara istana Dao, peringkatnya bahkan lebih tinggi dari keluarga Huang Ji. Pada saat ini, di tengah-tengah Taman Dewa Petir, Master Taman Dewa Petir, Lei Litian, sedang duduk di kursi kehormatan di aula utama. Tangan kanannya mengetuk sandaran tangan kanan, dan aura yang mengesankan terpancar dari tubuhnya. Duduk di kursi di bawah aula adalah dua pria yang auranya tidak lebih lemah dari Lei Litian. Dari kedua pria ini, yang satu adalah pria botak dengan senyum di wajahnya, sementara yang lainnya adalah pria parubaya dengan perut buncit. Jika Zuawan ada di sini, dia akan mengenali kedua pria ini sekilas. Mereka tidak lain adalah guru pertama keluarga Huang Ji, Huang Wu, dan guru kedua, Huang San. Saudara Huang Wu, kau datang ke Taman Dewa Petirku dari jauh hanya untuk menemui dua orang. Suasana kaku di aula hanya berlangsung sesaat sebelum Lei Litian akhirnya berbicara. Huang Wu tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Lei Litian, Tuan Taman Lei, aku sudah menjelaskan keseluruhan ceritanya dengan jelas. Ketiga puteraku meninggal di delapan surga, dan bulu api dan bulu baja dari rumah merah ungu tampaknya menjadi saksi. Rumah merah ungu adalah pasukan bawahan dari Taman Dewa Petir. Itulah sebabnya aku datang jauh-jauh kesini untuk mengunjungimu. Aku berharap penguasa Taman Dewa Petir dapat menghargaiku dan mengizinkanku membawa kedua orang ini kembali ke klan Huang Ji untuk diselidiki. Lei Litian mendengus dingin, masih mengetuk sandaran tangan, tetapi dia tetap acuh-ta'acuh dan tidak menjawab. Huang Wu sama sekali tidak merasa malu, tetap tersenyum saat dia mengeluarkan kotak brokat yang sangat halus dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Lei Litian. Lei Litian mengangkat alisnya dan mengambil kotak brokat kecil itu dengan tenang. Setelah memeriksanya dengan santai, tatapan bermartabat muncul di matanya. Saudara Huang Wu, Anda benar-benar murah hati. Anda bahkan bersedia memberikan pil abadi untuk dua orang. Anda cukup berani, kata Lei Litian dengan penuh minat. Huang Wu tersenyum sedikit tetapi tidak berbicara. Dia tahu bahwa saat dia mengeluarkan pil abadi, Lei Litian pasti akan setuju untuk mengambil bulu api dan bulu baja. Pil abadi mirip dengan pil takdir. Pil ini dapat membantu penguasa rahasia mendalam untuk berkultivasi dan meningkatkan peluangnya untuk menjadi penguasa abadi. Terlebih lagi, jika seorang penguasa abadi menggunakan pil abadi untuk berkultivasi, itu akan lebih efektif daripada menggunakan kristal asal Dao Surgawi. Dapat dikatakan bahwa pil abadi sangat berharga. Bahkan untuk kekuatan setingkat dao prefek seperti klan Huang Ji, meskipun mereka memiliki banyak pil abadi, itu pasti tidak banyak. Melihat Huang Wu mengeluarkan pil abadi, Lei Litian merasa sangat puas dalam hatinya. Adapun fire plume dan steel plume, mereka tak lebih dari sekadar semut di mata Lei Litian. Menurut Lei Litian, menukar nyawa dua semut dengan pil abadi ini benar-benar sepadan. Bahkan, itu melebihi ekspektasinya. Tuan Lei, Anda tidak akan menghentikan kami menuju rumah merah ungu sekarang, kan? Tanya Huang Wu sambil tersenyum. Lei Litian menganggup pelan dan berkata, bagaimanapun juga, istana ungu merah adalah pasukan bawahan dari taman dewa petirku. Selama kau tidak bertindak terlalu jauh, aku tidak akan ikut campur. Huang Wu tersenyum. Itulah yang diinginkannya. Dengan kekuatannya dan Huang San, memasuki rumah merah ungu dan menangkap mereka akan menjadi hal yang mudah. Dia terutama takut Lei Litian akan menghalangi mereka. Sekarang setelah dia berhadapan dengan Lei Litian, mengalahkan Fire Plume dan Steel Plume tentu saja sudah menjadi miliknya. Namun tak lama kemudian, ekspresi Huang Wu berubah. Kaka, ada apa? Huang San memperhatikan ekspresi Huang Wu dan bertanya dengan heran. Wajah Huang Wu muram saat dia berkata, jiwa yang kutinggalkan di tubuh Sing He menghilang. Pupil mata Huang San mengecil. Dia sudah lama tahu bahwa Huang Wu telah meninggalkan jiwa di galaksi bintang. Roh primordial ini tertinggal di dalam jiwa Huang Sing He. Dengan kata lain, jika jiwa Huang Sing He hancur, Huang Wu akan segera mengetahuinya. Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani membunuh Sing He? Tatapan mata Huang San menjadi tidak bersahabat. Huang Wu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, tidak peduli siapapun itu, kita harus bergegas kembali sekarang. Huang San tertegun dan berkata dengan ragu-ragu, kakak, bukankah kita akan pergi ke rumah merah ungu? Lagi pula, tujuan perjalanan kita adalah untuk menyingkirkan bulu api dan bulu baja. Huang Wu berkata, tidak perlu terburu-buru. Kemudian, Huang Wu menangkupkan tangannya ke arah Lei Litian dan berkata, Tuan Lei, ada masalah di keluarga Huang Ji. Kita mungkin harus kembali dulu dan membawa mereka berdua nanti. Aku yakin Tuan Lei akan setuju. Tidak masalah. Saudara Huang Wu, Anda bisa datang kapan saja. Taman Dewa Petirku menyambut Anda, kata Lei Litian sambil tersenyum palsu. Huang Wu menangkupkan tangannya dan bergegas pergi bersama Huang San. Lei Litian diam-diam menatap punggung Huang Wu dan Huang San saat mereka pergi. Matanya berkedip penuh minat. Pergi dan selidiki apa yang terjadi di keluarga Huang Ji. Setelah selesai, kembali dan laporkan padaku. Lei Litian menjentikan jarinya dan kilatan petir melesat keluar dari ujung jarinya. Di patung batu di belakangnya, seorang pria perlahan muncul di tengah kilatan petir. Orang itu berlutut dengan satu kaki di tanah, membungkuh hormat, dan kemudian menghilang di tempat. Setelah Zhuawan menghancurkan istana inti keluarga Huang Ji dan formasi susunannya, dia langsung meninggalkan kota bagian dalam. Kota luar keluarga Huang Ji sangat besar, tetapi sekarang sangat kacau. Penghancuran istana inti keluarga Huang Ji oleh Zhuawan telah menyebabkan kegemparan besar. Semua orang berada dalam kekacauan. Zhuawan mengabaikan kekacauan itu. Arah yang ditujunya adalah susunan teleportasi keluarga Huang Ji. Jarak antara Taman Dewa Petir dan keluarga Huang Ji sangat jauh. Dengan kecepatan rolet ruang waktu Zhuawan, akan butuh beberapa tahun baginya untuk sampai di sana. Oleh karena itu, jika dia ingin mencapai Taman Dewa Petir dalam waktu singkat, Zhuawan hanya bisa mengandalkan susunan teleportasi keluarga Huang Ji. Susunan teleportasi utama keluarga Huang Ji dibangun di kota luar. Ketika Zhuawan tiba di lokasi susunan teleportasi, para kultifator keluarga Huang Ji yang menjaga susunan teleportasi tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerang Zhuawan. Sayangnya, kekuatan Zhuawan saat ini terlalu mengerikan. Meskipun ada banyak kultifator, yang terkuat hanyalah Master of Destiny. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Zhuawan dan semuanya dihancurkan oleh Zhuawan. Mendarat di susunan teleportasi yang besar, Zhuawan segera menggunakan Primordial Everlasting dan mengeluarkan sejumlah besar kristal asal hukum surgawi. Dia meletakkannya di susunan teleportasi dan segera mengaktifkannya. Namun, mata Zhuawan segera menjadi gelap. Sebab ketika dia mengaktifkan susunan teleportasi, dia menemukan bahwa ada fluktuasi teleportasi yang berasal dari susunan teleportasi. 2777 Tidak bagus. Ada seseorang yang datang dari sisi lain susunan teleportasi. Zhuawan segera menyingkirkan kristal asal dao surgawi di tepi susunan teleportasi. Sebaliknya, ia melemparkan pukulan ke pangkalan susunan dalam upaya untuk menghancurkan susunan teleportasi. Zhuawan bukan orang bodoh. Saat itu, dia telah mencari ingatan Huang Jue dan tahu bahwa Huang Wu dan Huang San sama-sama pergi ke Taman Dewa Petir. Mereka berdua telah pergi cukup lama. Sekarang susunan teleportasi keluarga Huang Ji sekali lagi berfluktuasi, dia tahu bahwa sangat mungkin mereka berdua telah kembali. Dia teringat bahwa ada jejak roh primordial yang ditinggalkan oleh Huang Wu di Galaksi Bintang. Dia tahu bahwa saat dia membunuh Galaksi Bintang, Huang Wu pasti tahu bahwa Galaksi Bintang telah jatuh. Namun, dia tidak menyangka bahwa Huang Wu akan segera kembali tidak lama setelah dia membunuh Galaksi of Stars. Tampaknya dia telah meremehkan posisi Galaksi of Stars di hati Huang Wu. Justru karena dia menduga bahwa Huang Wu lah, Zua Wen telah secara tegas menghancurkan pangkalan susunan itu. Huang Wu terlalu kuat. Bagaimanapun, dia adalah seorang pencipta dan sudah menjadi maha kuasa tingkat tiga. Menghadapi ahli seperti itu, Zua Wen benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Siapa ini? Beraninya kau menghancurkan susunan teleportasi keluarga Huang Jiku. Kau hanya mencari kematian. Saat Zua Wen menyerang pangkalan arai, pusaran air muncul di arai teleportasi. Segera setelah itu, telapak tangan menyapu dan menghantam dada Zua Wen. Kekuatan telapak tangan itu mengerikan, tetapi tidak cepat. Sudutnya juga sangat rumit. Itu hanya menghalangi dasar susunan. Dengan kata lain, Zua Wen dapat dengan mudah menghindari telapak tangan itu, tetapi pada saat yang sama, dia akan kehilangan kesempatan untuk menghancurkan pangkalan susunan itu. Jejak kekejaman terpancar di mata Zua Wen. Dia mengabaikan telapak tangan yang melesat ke arahnya dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia meninju pangkalan arai. Retakan. Basis susunan itu langsung hancur, dan dada Zua Wen juga terkena telapak tangan itu. Zua Wen memuntahkan seteguk darah dan terpental. Awan darah terus menerus keluar dari tubuhnya. Di tengah gumpalan darah, tubuh Zua Wen tampak seperti akan runtuh kapan saja. Namun, kemampuan penyembuhan diri Zua Wen terlalu kuat. Setiap kali tubuhnya amruk, vitalitas cacing Gou Manggu akan mengalir ke dalam tubuhnya dan memulihkan tubuhnya. Zua Wen mengulangi proses keruntuhan dan pemulihan ini lebih dari selusin kali, dan menanggung siksaan dan rasa sakit semacam ini lebih dari selusin kali. Ketika keruntuhan akhirnya berlalu, Zua Wen nyaris tak mampu berdiri dan menyaksikan telapak tangan itu menghilang ke dalam susunan teleportasi. Basis aray hancur, basis aray teleportasi hancur. Hancur! Dari orang-orang di dunia, susunan teleportasi Mangli adalah teleportasi. Kekuatan mengerikan apakah yang dimiliki oleh Tuhan Sang Pencipta Alam ini. Zua Wen menggigil ketakutan, matanya dipenuhi keterkejutan. Saat ini, tubuhnya sangat lemah. Dia sudah menderita luka dalam yang parah. Kalau bukan karena kemampuan penyembuhan diri yang kuat dari cacing Gou Manggu, telapak tangan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Terlalu sulit bagiku untuk melawan Dewa Pencipta sekarang. Terlebih lagi, Huang Wu baru berada di tahap awal alam Dewa Pencipta. Jika dia berada di tahap tengah atau akhir, bukankah dia akan lebih menakutkan? Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Sepertinya mustahil menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke Taman Dewa Petir. Aku hanya bisa terbang ke sana sendiri. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengeluarkan sepaceti miroulet dan meninggalkan Klan Huang Ji. Tidak lama setelah Zua Wen pergi, seberkas cahaya terbang dari jauh dan mendarat di atas istana inti Klan Huang Ji. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu di Klan Huang Ji-ku? Orang itu meraung marah ketika melihat reruntuhan di bawahnya. Tuan Huang Lin, Zua Wen lah yang melakukannya. Dia bahkan membunuh Pangeran Tertua, Pangeran Kelima, dan Puluhan Kepala Balai. Lalu, dia pergi begitu saja. Seseorang segera mencoba untuk menjilat orang di bawah. Orang ini adalah kepala ketiga Klan Huang Ji, Huang Lin. Dia memiliki beberapa masalah sepele yang harus diselesaikan dan telah meninggalkan Klan Huang Ji untuk mengurusnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali, dia akan melihat Klan Huang Ji dalam keadaan seperti itu. Terlebih lagi, Huang Wuki dan tokoh penting lainnya telah dibantai. Zua Wen telah terbangun dan dia berani melakukan hal seperti itu. Katakan padaku, kemana Zua Wen pergi. Mata Huang Lin merah saat dia bertanya kepada orang-orang di bawah. Kepala ketiga, aku tahu. Zua Wen pergi ke arah itu. Seseorang menunjuk ke arah di mana Zua Wen pergi dan berkata dengan marah. Huang Lin mendengus dingin. Dengan perut penuh amarah, dia bergegas ke arah yang ditinggalkan Zua Wen. Akan tetapi, begitu Huang Lin bergegas keluar dari Klan Huang Ji, niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan segera menguncinya. Tubuh Huang Lin langsung menegang. Pupil matanya mengecil dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang ke arah pegunungan di depan Klan Huang Ji. Niat membunuh itu benar-benar datang dari pegunungan. Di mata Huang Lin, seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan tenang di sebuah lembah terpencil di antara pegunungan. Tanduk aneh berlumuran darah mengambang di depan pemuda berpakaian putih itu. Niat membunuh yang mengerikan ini terpancar dari tanduk yang berlumuran darah. Zua Wen. Huang Lin berteriak. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya yang membeku dan dia melesat menuju pegunungan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Meskipun aura Huang Lin sangat menakutkan, masih ada kesenjangan besar antara aura tersebut dan niat membunuh dari panah ilahi Hou Yi di samping Zua Wen. Terlebih lagi, efek dari niat membunuh itu sangat samar. Semua kultifator di Klan Huang Ji bersujud di tanah dan tidak berani bangun. Mereka begitu takut dengan niat membunuh itu sehingga mereka tidak berani menghadapinya dan hanya bisa menyerah. Zua Wen menatap Huang Lin yang terbang ke arahnya tanpa bersuara. Tatapannya sangat tenang. Setelah menyelidiki ingatan Huang Jue, dia tahu bahwa Huang Lin hanya keluar sebentar dan pasti akan segera kembali. Setelah meninggalkan Klan Huang Ji, dia tidak langsung pergi, tetapi bersembunyi di pegunungan menunggu kemunculan Huang Lin. Dengan kekuatan Zua Wen saat ini, meskipun ia mungkin tidak sebanding dengan Huang Lin, akan sulit bagi Huang Lin untuk membunuhnya. Selain itu, Zua Wen masih memiliki senjata ampuh seperti panah Dewa Hou Yi, jadi dia memutuskan untuk membunuh Huang Lin di sini. Huang Lin memang telah kembali sesuai keinginannya. Di bawah pengingat orang-orang itu, dia akan membunuh Zua Wen. Meskipun Huang Lin memiliki aura yang kuat, dia ketakutan. Sejak dia melihat pemandangan yang dipulihkan oleh cermin setan matahari bulan, dia tahu betapa mengerikannya tanduk berlumuran darah di tangan Zua Wen. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Begitu dia mundur, dia pasti akan dipandang rendah oleh semua orang di Klan Huang Ji. Terlebih lagi, reputasinya akan mengalami kemerosotan yang parah. Melihat Huang Lin melesat bagaikan seekor naga yang mengamuk, Zua Wen menyunggingkan senyum dingin di sudut mulutnya. Dia paling takut kalau Huang Lin akan melarikan diri. Jika Huang Lin benar-benar ingin melarikan diri, Zua Wen mungkin tidak bisa memuncinya sepenuhnya. Namun, Huang Lin tidak melarikan diri. Dia tahu bahwa Huang Lin sudah dikutuk. 2778 Niat membunuh itu menjadi semakin mengerikan, seolah-olah telah terwujud. Gunung-gunung di sekitarnya juga terguncang oleh niat membunuh ini hingga bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Para kultifator klan Huang Ji yang tak terhitung jumlahnya semuanya membungkuk dan menggigil. Mereka hanya bisa mengangkat kepala dan melihat pemandangan Huang Lin yang melesat ke arah pegunungan. Mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, yaitu agar Huang Lin segera membunuh Zua Wen dan menghentikan niat membunuh yang mengerikan ini menyebar. Zua Wen dan menyerang dengan telapak tangannya. Huang Lin sama sekali tidak menahan diri. Kekuatan setengah langkah Genesis Overload mengalir keluar dan menghantam Zua Wen. Zua Wen mundur. Dalam situasi di mana dia tidak bisa menghindar, dia hanya bisa melawan Huang Lin secara langsung. Harus diakui bahwa Huang Lin memang lebih kuat dari Zua Wen. Tinju Zua Wen langsung terkoyak. Akan tetapi, Zua Wen terus mundur karena hal ini dan terus menembakkan panah Dewa Hou Yi. Tangannya yang terluka segera pulih, tetapi darah mengalir keluar dari sudut mulutnya tanpa terkendali. Serangan Huang Lin dari formasi teleportasi telah melukai Zua Wen. Sekarang, Zua Wen benar-benar bertahan. Asal dia bisa menembakkan panah Dewa Hou Yi, Huang Lin pasti mati. Huang Lin juga tahu hal ini. Oleh karena itu, dia menyerang seperti orang gila. Setiap gerakan adalah gerakan mematikan. Zua Wen tidak benar-benar melawan Huang Lin secara langsung. Sebaliknya, ia mengandalkan cahaya misterius penciptaan esoterik untuk menghadapi Huang Lin. Meskipun luka-lukanya semakin parah, Zua Wen mengandalkan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat untuk bertahan. Di sisi lain, Huang Lin semakin berkeringat. Setelah menyerang sekian lama, niat membunuh yang dilepaskan oleh tanduk berlumuran darah itu semakin lama semakin mengerikan. Saya harus membunuh orang ini. Kalau tidak, aku akan dalam bahaya. Huang Lin menggertakkan giginya dan meninju. Jejak tinju muncul di udara. Jejak tinju ini berkumpul bersama membentuk galaksi, pusaran yang berubah menjadi wilayah jejak tinju yang sangat besar. Wilayah yang luas ini turun dari langit bagaikan gunung yang tak terbatas, langsung menenggelamkan sosok Zua Wen. Zua Wen terus mundur sambil menatap domen jejak tinju yang mengerikan itu. Dia tidak asing dengan gerakan ini, itu adalah kitab suci tinju abadi yang pernah digunakan Huang Wu Qi sebelumnya. Akan tetapi, kitab suci tinju abadi yang digunakan Huang Lin jauh lebih mengerikan daripada milik Huang Wu Ji. Aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Itulah satu-satunya pikiran di benak Zua Wen saat itu. Ia menatap panah Dewa Hou Yi di tangannya yang penuh dengan niat membunuh. Ia tahu bahwa jika ia tidak menembakkan panah ini sekarang, ia akan benar-benar berada dalam bahaya besar. Fiuh! Akhirnya akan berakhir. Zua Wen ini benar-benar sombong. Dia membunuh pewaris keluarga Huang Ji kita, membunuh puluhan kepala Ola, dan bahkan menghancurkan istana inti. Orang ini masih bersembunyi, berencana untuk membunuh kepala ketiga. Harusku katakan, anak ini memang punya banyak kartu truf. Namun, fakta bahwa dia mencoba membunuh kepala ketiga adalah keputusan terburuk yang pernah dia buat. Sekarang setelah dia jatuh, dia pantas mendapatkannya. Petik 2 Petik 2 Di keluarga Huang Ji, banyak kultifator menyaksikan domen jejak tinju yang mengerikan itu sepenuhnya menenggelamkan sosok Zua Wen, seolah-olah mereka telah terbebas. Mereka semua mengira Zua Wen pasti akan mati. Ledakan Namun, yang mengejutkan semua orang, ledakan yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, domen jejak tinju yang membentang di langit meledak seperti kembang api. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, seberkas cahaya berdarah melintas cepat dan langsung menuju ke arah Huang Lin yang berada tidak jauh darinya. Pupil mata Huang Lin mengecil saat dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia segera mundur dan mengeluarkan semua senjata suci yang bisa dia gunakan. Akan tetapi, setiap kali dia mengeluarkan senjata suci di depannya, senjata itu dihancurkan berkeping-keping oleh cahaya berdarah dan pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semua kartu truf Huang Lin hancur oleh panah Dewa Hou Yi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menangkisnya. Dia menggunakan kitab suci tinju abadi dan melepaskan pukulan terkuatnya. Jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya seperti Buddha yang turun ke dunia, terus berputar. Ketika dia memukul, matahari dan bulan terbit dan terbenam. Cahaya putih memenuhi langit dan seluruh dunia tampak kacau lagi. Namun, cahaya putih itu hanya bertahan selama 15 menit sebelum dipenuhi cahaya berdarah. Seketika, seluruh langit berubah menjadi merah seolah-olah langit terluka dan berdarah. Pemandangan yang mengerikan. Cahaya berdarah tajam melesat keluar dan memasuki tubuh Huang Lin dari depan lalu keluar dari belakangnya, membawa kabut berdarah yang memenuhi langit. Huang Lin memuntahkan darah dan menatap dadanya dengan tak percaya. Pada saat itu, ada lubang berdarah di dadanya. Selain itu, garis-garis berdarah yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari lubang berdarah itu dan menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, Huang Lin menjerit dengan keras. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping seperti boneka porselen. Zuawan batuk setegup darah dan bergegas keluar dengan susah payah. Setelah menyimpan panah Dewa Hou Yi, dia menggunakan rolet ruang waktu dan menghilang dari tempat itu. Luka-lukanya terlalu serius dan dia sangat lemah sekarang. Bahkan Master Dao Surgawi dapat membunuhnya saat ini. Dia harus pergi dan mencari tempat terpencil untuk berkultivasi dalam pengasingan. Setelah Zuawan pergi, seluruh klan Huang Ji tercengang. Suasana begitu sunyi sehingga tidak ada satu suara pun yang terdengar. Namun, setelah hening sejenak, suasana di sekitarnya langsung berubah menjadi riuh. Suara-suara yang sangat memekakan telinga, diskusi, dan ketidakpercayaan pun meledak. Tidak ada yang menyangka bahwa Zuawan akan mampu membunuh kepala ketiga mereka, Huang Lin. Itu terlalu mengerikan. Huang Lin adalah salah satu dari tiga pilar klan Huang Ji. Sekarang setelah dia meninggal, kerugian klan Huang Ji terlalu besar. Semua orang tahu bahwa setelah kejadian ini, klan Huang Ji dan Zuawan tidak akan bisa didamaikan lagi. Mereka akan bertarung sampai mati. Di depan susunan teleportasi besar di Taman Dewa Petir, Huang Wu dan Huang San Samar-Samar merasakan kehilangan. Pada saat yang sama, ada jejak jantung berdebar dan rasa sakit. Kepala ketiga, dia, sudah mati. Huang Wu mengeluarkan Liontin Giok yang sangat indah. Saat itu, Liontin Giok itu sudah retak-retak. Liontin Giok ini memiliki jejak kehidupan Huang Lin. Liontin ini selalu ada di tubuh Huang Wu. Tidak hanya milik Huang Lin, Liontin Giok kehidupan Huang San juga ada di tubuh Huang Wu. Selama sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, Huang Wu akan langsung tahu. Sekarang jejak kehidupan Huang Lin telah menghilang, Huang Wu tahu bahwa Huang Lin telah meninggal. Siapa ini? Siapa yang berani membuat masalah di klan Huang Jiku? Jika aku menangkapnya, aku akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Mata Huang Wu dipenuhi dengan kebencian. Namun, dia segera tenang. Dia menatap Huang San dan berkata, kakak kedua, susunan teleportasi klan Huang Ji telah hancur. Kita hanya bisa berteleportasi ke pasukan terdekat. Kita harus segera kembali. Huang San tentu saja tidak keberatan. Namun, dia sedikit ragu saat berkata, kakak, mungkinkah Zhuawan yang menyebabkan masalah di klan Huang Ji? Apapun yang terjadi, kita harus kembali dulu. Mengenai Zhuawan itu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Aku tidak akan ragu bahkan jika aku harus menghubungi penjara darah yang terkenal itu. Kata Huang Wu dengan dingin. Mata Huang San menyipit. Penjara darah adalah organisasi pembunuh terbesar di wilayah tuan rumah. Banyak pasukan gemetar ketakutan saat mendengar nama mereka. Terlebih lagi, penjara darah itu sangat misterius. Tidak seorang pun tahu di mana penjara darah itu berada. Selain itu, kebanyakan orang tidak tahu seberapa kuat penjara darah itu. 2779 Setelah meninggalkan wilayah pengaruh keluarga Huang Ji, Zhuowen segera menemukan sebuah gua. Setelah dengan cepat membentuk formasi sederhana di pintu masuk gua, dia hanya punya waktu untuk memanggil pedang api petir. Kemudian, dia menutup matanya dan kehilangan kesadaran. Cedera Zhuawan sangat parah. Selain itu, pikirannya juga sangat lelah. Maka saat ia menemukan gua itu, ia langsung tertidur. Zhuawan tidur selama sebulan penuh. Ketika dia bangun, dia mendapati bahwa luka-lukanya pada dasarnya sudah sembuh. Cacing Goumanggu sungguh sangat kuat. Zhuawan berdiri dengan tatapan gembira. Sebelum dia pingsan, luka-lukanya sangat parah. Jika dia ingin pulih, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, dia hanya tidur selama setengah bulan dan pulih sepenuhnya. Ini menunjukkan betapa besarnya manfaat cacing Goumanggu baginya. Zhuawan tahu bahwa cacing Goumanggu yang diperolehnya kali ini benar-benar merupakan keuntungan besar baginya. Nak, kamu akhirnya bangun. Setelah Zhuawan terbangun, Xiaohei yang menjaganya perlahan berjalan ke arah. Ya, Xiaohei, saat aku tak sadarkan diri, apakah ada kejadian besar di dunia luar? Tanya Zhuawan. Dia tahu bahwa Xiaohei bukanlah orang yang stabil. Ketika dia tidak sadarkan diri, Xiaohei pasti keluar. Dia menebaknya dari batasan formasi di pintu masuk gua. Xiaohei tersenyum canggung. Namun, dia segera menjadi serius dan berkata, jika kita berbicara tentang hal-hal besar, semuanya berhubungan denganmu. Nak, kamu benar-benar terkenal sekarang. Seluruh wilayah tuan rumah membicarakan nama Anda. Memusnahkan puluhan kepala balai keluarga bangsawan Huangji dan membunuh hampir semua ahli waris keluarga bangsawan Huangji. Bahkan memusnahkan kepala ketiga keluarga bangsawan Huangji, Huanglin, menghancurkan istana inti keluarga bangsawan Huangji dan merampok perbendaharaan mereka. Kau hebat sekali. Di wilayah tuan rumah, semua orang tahu namamu. Banyak orang bahkan mencarimu. Zuawan tertegun, lalu tersenyum pahit. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia mungkin akan menimbulkan kegemparan besar setelah membuat keributan di keluarga Huangji. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa pengaruh yang ditimbulkannya akan menyebar ke seluruh wilayah tuan rumah. Ini agak terlalu dibesar-besarkan. Banyak orang mencariku. Apakah karena panah ilahi Houyi yang kumiliki telah terbongkar? Zuawan memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menatap Xiaohei dan bertanya dengan suara yang dalam. Xiaohei menganggup dan berkata, tidak, Huangwu hanya menawarkan hadiah yang sangat besar. Huangwu kembali ke keluarga Huangji setengah bulan yang lalu dan melihat keadaan keluarga Huangji yang menyedihkan dan menjadi marah dan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Sedangkan untuk panah dewa Houyi, Huangwu tahu bahwa itu bukan benda biasa. Dia pasti tidak akan mengungkapkannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyimpannya sendiri. Zuowen merasa lega ketika mendengar ini. Yang paling ditakutkannya adalah panah dewa Houyi akan terbongkar. Benda ini adalah harta karun dukun agung Houyi. Benda ini pernah diwarnai dengan darah gagak emas dan sangat kuat. Jika panah ilahi Houyi terbongkar, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah besar. Sepertinya aku sudah jauh lebih tua dalam sebulan terakhir. Zuowen mengusap dagunya dan menyadari bahwa janggut tebal telah tumbuh di dagunya. Zuowen tidak mencukur jenggot di dagunya. Sebaliknya, ia sedikit mengubah sudut wajahnya. Dengan cara ini, penampilannya akan berbeda dari sebelumnya dan akan sulit bagi orang untuk mengenalinya sebagai Zuowen pada pandangan pertama. Nak, apakah kau berencana pergi ke Taman Dewa Petir selanjutnya? Tanya Xiaohei. Ya, aku harus pergi ke rumah merah ungu di bawah Taman Dewa Petir untuk menemui Kimei. Aku menduga Huangwu pergi ke Taman Dewa Petir untuk mendapatkan bulu api dan bulu baja. Aku harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Kata Zuowen dengan nada sedikit khawatir. Xiaohei tidak mengatakan apa-apa. Dia pada dasarnya mengikuti jejak Zuowen sekarang. Setelah dia menyingkirkan pembatas di pintu masuk gua dan memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya, dia mengeluarkan spacetimer roulette dan terbang menuju Taman Dewa Petir. Aula Baihong adalah kekuatan terkuat di wilayah Tuan Rumah di bawah Sekte Dao. Fondasinya sebenarnya tidak jauh berbeda dari Sekte Dao biasa. Pada saat ini, gerbang gunung besar Baihong Hall tampak sangat sunyi. Bau darah yang kuat memenuhi udara dari kedalaman gerbang gunung. Degup, degup. Bu, 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 bu. Seorang pria berlumuran darah berjalan keluar dari kedalaman gerbang gunung. Dia tampak seperti baru saja merangkat keluar dari neraka. Pria ini sangat tampan. Ada bekas luka vertikal di antara kedua alisnya, seolah-olah itu adalah mata ketiga. Haha, lumayan. Sakyamuni, kamu benar-benar berbakat. Kamu kejam dan tidak bermoral. Karakter seperti ini sangat cocok dengan filosofi Sekte Mayat Yin 10 ekstrim kita. Suara suram terdengar dari atas. Tak lama kemudian, sebuah peti mati hitam jatuh dari langit dan mendarat di depan Sakyamuni. Peti matinya terbuka, dan seorang lelaki tua kurus keluar. Lelaki tua itu berpakaian hitam. Di antara wajahnya yang keriput, ada sepasang mata besar yang menakutkan. Jika dia menatapmu, itu akan seperti sedang ditatap oleh roh jahat di malam hari. Itu akan membuat rambutmu berdiri tegak. Sakyamuni hanya melirik lelaki tua kurus itu dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa mengedipkan mata, sekarang aku sudah menjadi orang yang tidak memiliki Sekte, jadi aku memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Mayat Yin 10 ekstrimmu, kan? Lelaki tua kurus itu terkeke dan berkata, kau memiliki akar dao leluhur kelas surga, jadi kau sudah menjadi seorang jenius yang langka. Bagaimana mungkin kau tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Mayat Yin 10 ekstrim milikku? Namun, jangan sombong. Kamu bukan satu-satunya di Sekte Mayat Yin 10 ekstrimku yang memiliki akar dao leluhur kelas surga. Tatapan mata Sakyamuni tampak tenang sementara ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan ia tampak seolah-olah tidak peduli sama sekali dengan perkataan lelaki tua itu. Atau mungkin, dia tampaknya tidak menganggap serius para jenius dengan akar dao leluhur tingkat surga yang dibicarakan oleh lelaki tua kurus itu. Dia memang memiliki kesombongan seperti itu. Belum lagi dia memiliki bakat alami untuk terlahir kembali dari setetes darah, hanya fakta bahwa akar dao leluhurnya dapat berevolusi tanpa henti membuatnya merasa tidak perlu menganggap serius para jenius itu. Ketika dia direkrut ke Aula Pelangi Putih oleh Sun Ki, akar dao leluhurnya hanyalah akar dao leluhur tingkat bumi. Namun setelah dia memasuki Aula Pelangi Putih, kultifasinya maju pesat, dan dia mengalahkan semua lawannya untuk melangkah ke langkah kedua dari alam validasi dao dan maju ke alam mandat surgawi. Di sisi lain, dia tanpa sengaja menyadari bahwa akar dao leluhurnya telah berevolusi, dan kecepatan kultifasinya menjadi lebih cepat. Setelah dia mengetahui bahwa akar dao leluhurnya dapat berevolusi, dia tahu persis seberapa besar potensinya. Di masa depan, seiring dengan peningkatan kultifasinya yang tiada henti, akar dao leluhurnya akan terus berevolusi. Pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi akar dao leluhurnya untuk melampaui tingkat surga. Justru karena dia mengetahui kemampuannya, maka Sakyamuni memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Bahkan jika itu adalah para jenius mengerikan dari kekuatan setingkat istana dao, dia sebenarnya tidak menganggap mereka serius. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat suawan yang hampir membunuhnya bertahun-tahun yang lalu, dan matanya menyipit sebelum dia cepat-cepat melupakannya. Dia jelas menyadari bahwa masa depannya tidak terbatas. Sekalipun kekuatan suawan tangguh, jurang di antara mereka hanya akan semakin melebar. Saat ini, dia baru saja tiba di wilayah surgawi Suanmi selama beberapa tahun, namun dia telah maju ke alam mandat surgawi. Di sisi lain, suawan paling-paling adalah seorang dewa dao surga sekarang. 2780 Sakyamuni menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia merasa bahwa memikirkan suawan adalah sebuah lelucon. Sekarang, dia sudah tidak selevel dengan Zuo Wen lagi. Dia bahkan tidak berpikir untuk mencari Zuo Wen secara khusus untuk membalas dendam karena dia tidak perlu peduli dengan badut lagi. Ketika lelaki tua kurus itu melihat ekspresi Sakyamuni yang acuh-ta'acuh, dia tahu bahwa Sakyamuni terlalu percaya diri hingga sombong. Hal ini membuatnya sedikit tidak senang. Sakyamuni, sekuat apapun dirimu, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Baru-baru ini aku mendengar bahwa seorang kultifator yang hanya seorang master asal dao menyebabkan keributan di klan Huangji dan berhasil keluar tanpa cedera, kata lelaki tua kurus itu dengan acuh-ta'acuh. Sakyamuni mengangkat sebelah alisnya, rasa tertariknya meningkat. Klan Huangji adalah faksi istana dao yang relatif kuat. Fondasinya berkali-kali lipat lebih kuat daripada Aola Baihong. Jika Sakyamuni adalah orang yang masuk ke klan Huangji, dia tidak akan berani berpikir untuk membuat keributan. Namun, master asal dao yang dibicarakan lelaki tua kurus itu berani membuat keributan dan keluar tanpa cedera. Benarkah? Orang itu cukup beruntung karena bisa lolos hidup-hidup, kata Sakyamuni acuh-ta'acuh. Lelaki tua kurus itu tertawa. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Master dao origin itu tidak lolos dengan mulus. Dia berjuang keluar dari klan Huangji. Dikatakan bahwa orang ini membunuh puluhan master Aola klan Huangji sendirian. Mereka semua adalah ahli validasi dao tahap kedua. Di antara mereka, lima di antaranya adalah penguasa abadi tahap awal. Tatapan mata Sakyamuni berubah serius dan terkejut. Tidak hanya itu, dia juga membunuh putra tertua klan Huangji, Huang Wuki. Dia adalah seorang jenius penguasa abadi tingkat puncak dari klan Huangji. Konon dia adalah keturunan klan Huangji yang paling menjanjikan untuk menjadi penguasa genesis. Sakyamuni sedikit mengernyit, merasakan sedikit tekanan. Dia tidak menyangka orang aneh seperti itu ada. Dia hanya seorang master asal dao, tetapi dia bisa membunuh seorang penguasa abadi di puncak. Yang lebih tak terduga adalah dia membunuh kepala ketiga keluarga Huangji, Huang Lin, yang menggemparkan seluruh wilayah tuan rumah. Pada titik ini, lelaki tua kurus itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh penyesalan, ini adalah monster sejati. Sekte mayat Yin 10 ekstrim kami juga sedang mencari orang ini, berharap untuk merekrut orang yang berbakat seperti itu. Namun, orang ini sangat misterius. Sejak insiden dengan keluarga Huangji, dia menghilang dari dunia. Sakyamuni merasa tidak enak, tetapi dia tidak patah semangat. Dia tahu situasinya sendiri, dan dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi lebih kuat dari orang itu di masa depan. Siapa nama orang ini? Dia hanya seorang master daoyuan, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia tidak mungkin bukan siapa-siapa, tanya Sakyamuni dengan tenang. Lelaki tua kurus itu melirik ke arah Sakyamuni dan berkata, ku dengar nama lelaki itu adalah Zouan, tapi aku tidak yakin apakah itu nama palsunya atau nama aslinya. Begitu mendengar nama Zouan, Sakyamuni langsung berdiri dan menatap lelaki tua kurus itu dengan tak percaya. Kamu bilang nama orang itu adalah Zouan. Lelaki tua kurus itu sedikit terkejut dengan reaksi Sakyamuni. Ya, mungkinkah kamu mengenal orang ini? Sakyamuni menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ia terlalu bersemangat, dan berkata, aku tidak tahu, tetapi aku mengenal seseorang bernama Zouan di masa lalu. Namun, ia lahir di delapan surga, jadi mungkin orang yang berbeda. Lelaki tua kurus itu tidak terlalu memikirkannya, dan hanya memberikan jawaban singkat. Ia mendesah dan menyesali betapa senangnya bisa menemukan Zouan itu. Sementara itu, Sakyamuni sangat gelisah, dan dia terus-menerus menghibur dirinya sendiri. Zouan itu jelas bukan orang yang sama. Aku tidak percaya bahwa kekuatan Zouan telah meningkat begitu cepat sehingga dia memiliki kekuatan untuk membunuh dewa penciptaan setengah langkah. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama beberapa tahun ini, seluruh fokus Zouan tertuju pada perjalanan menuju Taman Dewa Petir. Awalnya, dia bisa memasuki kekuatan terdekat dan menggunakan formasi teleportasinya untuk langsung menuju ke Taman Dewa Petir. Namun, setiap kali dia memasuki suatu kekuatan, dia akan dapat melihat informasi dan potret dirinya sebagai penjahat yang dicari. Meskipun wajahnya telah terlihat jauh lebih tua daripada sebelumnya, orang masih dapat melihat jejak ciri-ciri Zouan di wajahnya. Setelah beberapa kali mencoba, Zouan akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Sebaliknya, ia berencana untuk langsung terbang ke sana. Lagi pula, jika dia dikenali, dia akan dikepung dan diserang banyak pembudidaya. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia tidak takut dikepung, dia takut Huang Wu akan segera bergegas kembali melalui formasi teleportasi. Jika dia terlambat dan Huang Wu berhasil menyusulnya, dia pasti akan mendapat masalah besar. Zouan tidak berani ceroboh di wilayah keluarga Huang Ji. Setelah meninggalkan wilayah keluarga Huang Ji, dia berencana menggunakan formasi teleportasi untuk langsung memasuki Taman Dewa Petir. Dia pernah menyelidiki sebelumnya. Hubungan antara Taman Dewa Petir dan keluarga Huang Ji tidak terlalu baik. Selain itu, fondasi Taman Dewa Petir bahkan lebih kuat daripada puncak keluarga Huang Ji. Di wilayah Taman Dewa Petir, pengaruh perintah buronan keluarga Huang Ji jauh lebih kecil. Sepertinya aku sudah meninggalkan wilayah keluarga Huang Ji dan memasuki wilayah Taman Dewa Petir. Zouan duduk tegak di Space Time Roulette dan membuka peta di tangannya untuk melihat lebih dekat. Sudut mulutnya memperlihatkan sedikit senyum. Tempat yang saat ini dia kunjungi adalah wilayah salah satu pasukan bawahan dari Taman Dewa Petir, Sekte Tujuh Bintang. Sekte Tujuh Bintang ini juga merupakan kekuatan tingkat Dao. Dalam beberapa tahun terakhir, Zouan telah mempelajari peta wilayah Tuan Rumah dengan saksama. Ia tahu bahwa formasi teleportasi antara kekuatan tingkat Dao tidak saling berhubungan. Jika ia ingin pergi ke kekuatan tingkat Dao yang sesuai, ia harus terlebih dahulu pergi ke kekuatan tingkat Dao Mansion di atas tingkat Dao. Hanya dengan menggunakan formasi teleportasi dalam kekuatan tingkat Dao Mansion dia dapat pergi ke kekuatan tingkat Dao yang sesuai di bawah yurisdiksi kekuatan tingkat Dao Mansion. Adapun formasi teleportasi antara kekuatan tingkat Dao Mansion, semuanya saling berhubungan. Misalnya, Huang Wu telah langsung memasuki Taman Dewa Petir dari formasi teleportasi keluarga Huang Ji. Setelah bertanya kepada para kultifator yang lewat, Zhuowen segera menemukan lokasi formasi teleportasi yang didirikan oleh Sekte Tujuh Bintang. Setelah membayar sejumlah kristal asal hukum surgawi, Zhuowen memasuki formasi teleportasi tanpa halangan apapun. Ketika Zhuowen membuka matanya, apa yang terlihat oleh matanya adalah istana yang padat. Namun, istana-istana ini tidak seindah istana keluarga Huang Ji. Sebaliknya, istana-istana itu tampak terbuat dari besi hitam dan memancarkan aura dingin. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah istana-istana di sini pada dasarnya dikelilingi oleh petir. Seolah-olah istana-istana di sini dipelihara oleh petir yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, sambaran petir ini bukanlah sambaran petir biasa. Zhuowen dapat merasakan betapa mengerikannya sambaran petir ini. Bahkan seorang kultifator di tahap kedua dari alam validasi jalur mungkin akan hancur berkeping-keping jika mereka diselimuti oleh sambaran petir yang begitu padat. Zhuowen dapat melihat sekilas bahwa sambaran petir ini juga merupakan formasi pembatas yang sangat kuat. Namun, selain formasi pembatas, Zhuowen juga merasakan aura asal-muasal petir. Terima kasih telah menonton!